Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma abadu Hadirin yang dirahmati Allah Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan Dan berbagai macam nikmat lainnya Hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung yang tidak pernah ke Bogor tapi di Bogor sangat tersohor Tidak pernah ke Semarang tapi di Semarang sangat terpandang Siapakah beliau? Tentu adalah Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin yang dirahmati Allah Kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang luar biasa Ibarat tamu, Ramadan ini adalah tamu Tetapi bukan tamu yang sembarangan Ramadan adalah tamu yang sangat agung Ketika kita menerima tamu Dan tamu ini begitu spesial Maka kita mengadakan berbagai macam persiapan Katakanlah kita akan kedatangan wali kota Atau kita akan kedatangan gubernur, presiden bahkan Maka kita sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu tersebut Kita mempersiapkan berbagai macam hal Kita sibuk dengan berbagai macam persiapan Yang akan kita lakukan dalam rangka menyambut tamu agung tersebut Dengan kiasan tersebut Maka Ramadan ini adalah tamu yang sangat spesial Tamu yang sangat agung Maka kita harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya Untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan Puasa adalah spesial Kalau kita pergi haji Maka kita yang menjadi tamu Tetapi kalau Ramadan hadir Ramadanlah yang menjadi tamu Dan kita harus menyambutnya Puasa Ramadan Pahalanya juga spesial Ketika kita Sholat Zakat Haji Puasanya Pahalanya jelas untuk kita Tetapi ketika berpuasa Ini spesial Kulu amala Ibn Adam Setiap perbuatan amal Anak Adam Lahu itu untuknya Illa siyan Kecuali puasa Kata Allah Sesungguhnya puasa itu adalah Ajazibihi Allah yang akan Membalas puasa tersebut Nah Kehadiran puasa ini Adalah kehadiran amalan yang spesial Tujuannya apa? Tujuannya jelas adalah untuk menjadikan kita Pribadi-pribadi yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Bahwa Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu menjadi bertakwa Ini adalah tujuan dari berpuasa Nah ketika bulan Ramadan ini hadir kepada kita Dan kegembiraan-kegembiraan itu nampak di berbagai macam daerah Kita melihat ada berbagai macam tradisi Yang ada di Indonesia dalam rangka menyambut Ramadan Ada banyak sekali tradisi Termasuk di Semarang Di Semarang juga ada tradisi yang namanya dugderan Masyarakat Semarang kumpul di Simpang Lima Untuk melaksanakan karnaval Untuk melaksanakan tabu beduk Berkumpul bersama di sana Dalam rangka menyambut bulan Ramadan Di masyarakat Sunda juga ada tradisi munggahan Kumpul bersama dengan keluarga Kumpul bersama dengan teman Makan bersama Saling memaafkan Dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan Kemudian ada tradisi lain Misalkan namanya tradisi Megibung Itu ada di Bali Nah di Bali masyarakat Muslim Bali Juga melakukan hal yang sama Tradisi Megibung Tradisi yang dilaksanakan dalam rangka Menjelang puasa Ramadan tiba Kemudian ada di Boyolali Namanya tradisi Padusan Ini tradisi mandi Mandi di tempat-tempat yang airnya dianggap disucikan Yang terbaik, yang bagus Dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan Kemudian ada tradisi di Jalur Pacu di Riau Ini tradisi perlombaan Pacu di bulan Syakban Menyambut datangnya bulan Ramadan Intinya apa? Ada berbagai macam tradisi di wilayah-wilayah yang lainnya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Karena saking banyaknya Menandakan bahwa bulan Ramadan ini Adalah bulan yang spesial Kedatangannya di nanti-nanti Kehadirannya ditunggu-tunggu Dan ada banyak orang Dengan berbagai macam tradisi tadi Menyambut datangnya bulan Ramadan Nah kita Dari pribadi kita Secara perorangan Atau di organisasi kita Di keluarga kita Persiapan apa yang sudah kita lakukan Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan Kita sudah membuat Planning atau belum Di Ramadan tahun ini Kita mau khatam berapa kali Kita mau tahajud berapa kali Kita mau duha berapa kali Itu semua perlu kita Lakukan persiapan-persiapan di awal Karena persiapan adalah Induk kesuksesan Semoga Dengan semangat kita Menyambut bulan Ramadan ini Ini termasuk bagian dari Keimanan yang kuat Di dalam diri kita Barang siapa Barang siapa yang berpuasa Ramadan Imanan Karena penuh keimanan Wahdisaban dan mengharap Pahala dari pengampunan Atas dosa dari Allah SWT Allah akan mengampuni Dosa-dosanya yang telah lalu Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semuanya Semoga kita termasuk Orang-orang yang beruntung Mengisi bulan Ramadan ini Dengan berbagai macam Kegiatan-kegiatan yang bermakna Yang berguna Yang meningkatkan ketakuan kita Di hadapan Allah SWT Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.